Intro Hari sudah beranjak siang ketika saya tiba di stasiun Jatinegara Sebuah stasiun tua meninggalan zaman kolonial Yang tidak hanya masih aktif digunakan Namun juga dibuat lebih modern Dengan tetap mempertahankan bangunan aslinya Yang mempunyai gaya arsitektur khas zaman kolonial Cukup lama juga saya tidak mengejarkan kaki di stasiun ini Dan perubahannya sekarang rasa-rasanya cukup mengesankan Dari stasiun Jatinegara Saya berjalan menyusuri jalan Bekasi Barat Yang saat itu tampak tidak terlalu ramai dengan malu lalang kendaraan Mungkin karena hari itu hari dibuat Saat itu sinar matahari terasa terik membakar kulit Namun itu tidak mematahkan semangat saya Untuk terus berjalan ke arah barat Menuju pasar Jatinegara Itulah tujuan saya siang itu Pasar Jatinegara adalah salah satu pasar tertua di Jakarta Konon pasar ini sudah ada sejak tahun 1770 Dulunya pasar ini dikenal sebagai pasar master Dan awalnya hanya beroperasi di hari tertentu Yaitu hari Kamis Dan sempat populer dengan sebutan Pasar Kamis Pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat Mulai dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan Di sana dijual juga berbagai peralatan bekas Seperti perkakas, mesin jahit, dan alat-alat elektronik Bahkan ada juga lapak penjual hewan peliharaan Saya terus melangkahkan kaki lebih jauh Menembus ke dalam pasar Jatinegara Dan sedikit lebih cermat memilih jalan Karena saat itu jalanan agak becek Ya, seperti layaknya pasar tradisional pada umumnya Walaupun siang itu panas terik Tapi malam sebelumnya turun hujan Dan meninggalkan bekas kenangan di jalanan Dan karena waktu itu sudah menjelang tengah hari Deretan toko yang saya lewati tampak sebagian tutup Aktivitas pasar pun tampak mulai lengang Namun saya belum mendapati tempat yang saya tuju Dan saya terus melangkah berdasarkan panduan Google Maps di tangan Setelah beberapa saat berjalan Sayup-sayup tercium sebuah aroma yang sedap Sebuah bau harum yang familiar dan menyenangkan Yang lama-kelamaan menguar semakin kuat Aroma itulah yang kemudian menuntun saya kembali melangkah Menuju ke tempat yang saya tuju Sampai akhirnya saya berhenti di depan sebuah toko Tidak ada penanda nama yang terlihat dari luar Toko itu masih menampakkan aktivitas jual beli Di dalamnya terlihat tumbukan beberapa karung di belakang Dan tumbukan bungkusan-bungkusan coklat di meja depan Serta tampak pula sebuah alat gilin tua di meja Itulah tempat yang saya cari-cari selama ini Di video terdahulu saya pernah menceritakan Tentang sebuah pabrik dan toko kopi legendaris di Bandung Yang bernama Kopi Aroma Dan ternyata baru belakangan saya ketahui bahwa Di Jakarta juga ada sebuah tempat yang serupa Toko tersebut bernama Sedap Jaya Atau dahulu bernama Wong Him Yang menjual kopi dengan merek dagang Miss Kota Beralamat di jalan pintu pasar timur nomor 40 Jatinegara Toko kopi Sedap Jaya ini rupanya cukup legendaris di kawasan Jatinegara Dimulai oleh Wong Him sejak tahun 1943 Kini sudah generasi ketiga yang meneruskan bisnis kopi di toko ini transferring namun champan dunia Arabi ada .. read? зак avoid www. ramen ini apa nih? Ada tiga jenis kopi yang dijual disini Rebusta, Arabica, dan ada satu lagi yang dinamakan WB Saya sendiri pada waktu itu belum mendapatkan penjelasan yang menguaskan dari pegawai toko Tentang apa itu kopi WB Tapi berdasarkan beberapa sumber yang dicarikan oleh Google Kopi WB ini bukanlah sebuah jenis kopi tersendiri Namun kopi ini berasal dari biji kopi yang belum matang Yang sengaja dipetik untuk kemudian disangrai Untuk varian kopi Rebusta di toko ini dijual dengan harga Rp88.000 per kilogram Kopi WB Rp130.000 per kilogram Dan kopi Arabica Rp200.000 per kilogram Tapi Anda tidak harus membeli kelewan Saya sendiri membeli 1.4 kilogram kopi Arabica Mesin pengiling kopi di toko itu tampak sudah tua Mungkin sudah sama tuanya dengan bisnis kopi di tempat ini Namun mesin ini masih tanpa ragu menderu dengan kencang Untuk menyelesaikan pesanan pelanggan yang menghendaki kopinya dikiling Membeli kopi di toko ini bisa dalam bentuk biji atau dalam bentuk bubuk yang sudah dikiling Walaupun sepertinya Anda tidak bisa membeli grinding profilnya Kopi-kopi yang sudah siap dijual dikemas dalam kantong plastik yang dibungkus kembali Dalam kantong coklat seperti sampul buku zaman dahulu Dengan cetakan tulisan dan gambar biskota berwarna merah Yang sepertinya sejak dulu tidak pernah berganti desain Sebelum tahun 1960-an Toko kopi sedap jaya menempati lokasi di sekitar Pasar Lama Baru setelah masa pemerintahan Alisa Dikin sebagai gubernur DKI Jakarta Seiring dengan permajaan Pasar Jati Negara Maka toko ini menempati lokasinya yang sekarang Walaupun lebih kecil Itulah kenapa di toko ini tidak terdapat aktivitas merosting kopi Karena tidak ada space yang tersedia Untuk proses roosting biji kopi dilakukan di tempat lain Pada dekade 70-80-an Kopi biskota sempat mengalami masa-masa kejayaannya Konon dalam sehari Dua ton kopi bisa terjual dengan pelanggan yang antriannya sampai mengular Namun roda kehidupan terus berputar Pada masa setelahnya Perjalanan biskota dari Jati Negara ini Mulai tersendat-sendat Terutama setelah produk-produk kopi instan dalam kemasan Menyerbu pasaran Dan hal ini tidak hanya dialami oleh kopi biskota semata Namun juga toko-toko kopi tradisional yang lain Serbuan produk-produk kopi instan dalam kemasan Dengan harga yang jauh lebih murah Sangat memukul industri tradisional Yang kebanyakan berskala rumahan ini Namun demikian Kopi biskota mencoba untuk tetap bertahan Tetap mempertahankan kualitas kopi dengan racikan yang sama Dengan yang telah diwariskan generasi sebelumnya Membuat aroma yang khas dari kopi biskota Tidak cepat terlupakan Terlebih lagi Kopi ini masih memiliki pelanggan fanatik yang setia Bahkan hingga jauh di luar negeri Itulah sedikit cerita saya Tentang biskota yang legendaris dari Jati Negara Kalau Anda berada di sekitar Jati Negara Cobalah sempatkan mampir ke toko ini Pilih jenis kopi yang Anda suka Dan rasakanlah secanggir kopi Dengan cita rasa asli hasil tradisi turun-temurun Yang diproduksi dengan penuh kesetiaan dan dedikasi Terima kasih telah menonton Saya Anjas Sampai jumpa pada video berikutnya Wassalam Sampai jumpa pada video berikutnya Jangan lupa terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.